Games, Editing, Design, and Work I do in this laptop Asus X55 or Z8 Say Hi Halo semua penonton Aku first micro Jadi di video kali ini Yaitu di playlist first stage Aku mau buat video review yang baru yaitu Asus X550 Z8 Actually This is mine, ini laptopku Jadi, aku semuanya itu ngerjakan Pak pak pak, terbalik pak Asus ya pak Asusnya terbalik? Iya Kau jadi kameramen gak oromen tadi Udah ganteng ganteng gini Jadi di laptop ini Ini semua aku kerjakan Everything Apa yang aku lakukan Seperti editing di Youtube Game game GTA 5 Atau Resident Evil 7 Nanti juga kita akan buat sesi-sesi tes untuk game Tapi game yang akan aku tes itu cuma Resident Evil 7 To see what's behind this closed doors But I promise you leave Oh, 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 I promise you leave Pertama yang aku suka di laptop ini Desainnya Harganya itu aku beli 6 juta 6 juta pas, itu udah up Kepang 8GB Tapi sistem operasinya itu Bajaan Di harga 6 juta itu Aku udah dapet Laptop yang speknya lumayan Dengan desain Yang ku bilang itu Wow gitu, bagus gitu Jadi, aku beli Kalau misalnya aku liat laptop-laptop teman-temanku Yang Atau yang Lenovo yang seharga-harga dengan Laptopku Dan sebanding Selevel dengan laptopku Desainnya itu Jelek gitu Jadi desainnya itu memang Udah kemodern Tapi masih Terlihat jelek Tapi kalau misalnya Kamu bawa laptop ini It feel like Being a zenbook man Wah, tuh orang Udah bajunya com Baju posop long Celananya pendek Hehehe Aduh Sendalnya pun Sendal sualo Hehehe 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 Kenapa aku suka bawa-bawanya Tanpa tas Bukan karena berat kali makanya aku gak mau pake tas Tapi karena desainnya keren Seperti yang tadi Baru selain karena desainnya keren Ringan loh Ya, ya, ya Lebih ringan Aku rasa 2 kg-an lah Bahkan gas 3 kg yang full 3 kg tuh Is very far Masih jauh kali Di bawah sama Ini laptop Jadi kalo soal ketipisan Tipisnya tuh Ya dibilang gak tipis-tipis sekali Hehehe Kenapa aku bilang gak tipis-tipis sekali Karena speknya pun cukup tinggi Kita tau kalo perbandingan laptop sekarang Speknya lebih tinggi Maka dia makin tebal Terus yang aku suka dari laptop ini Aksesabilitasnya USB 3.0 3.0 Itu ada 2 Baru 2.0 Satu Selanjutnya Ada VGA port SDMI port Lubang anginnya di samping Inilah yang kurang suka dari laptop ini Kalo misalnya lubang angin di samping Maka otomatis laptop itu lebih cepat panas Karena pengeluangannya hanya dari samping Tapi kalo misalnya kita liat Laptop sekarang Itu pengeluangan anginnya Pengeluangan angin Dia dari bawah Jadi kalo misalnya dia dari bawah Pengeluangan angin itu Simplasinya lebih baik Karena kalo cuman dari samping Cuman dari situ keluarnya men Kalo misalnya dibawah lagi disini lubang angin Disini lubang angin Masa USB port dibelakang Ken lucu And The point I don't like to do this laptop Itu Dayanya Baterainya Baterainya itu Kalo pernah kalian liat Gak tau ya ini ceritanya temanku Masa baterainya itu kayak baterai Remote Yang besar itu Disambung-sambung pake Laptop Kayak gitulah baterainya yang pernah aku liat Jadi Kalo soal konsumsi daya Uh Benci kali aku liat Kenapa aku benci sama baterainya ini Masa cuman sejam tahannya Itu Jadi cuman kerja Atau Nengok-ngok gambar Atau browsing Bukan editing loh Bukan main game loh Cuman itu Cuman tahan sejam Paling sejam Setengah satu setengah jam Cuman lo yuk baterainya gitu Mungkin dipengaruhi karena AMD Atau AMD kan terkenalkan keborosannya Dan lain-lain lah ya Tadi aku udah ngecas laptop pula Udah ada sejam aku ngecas Sekarang main game Atau 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 Saatnya... Main game Main game Main game Main game Main... Wuuu Ha 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 Kusau nya Wish Memang kalo main game enak ini Mantap kali le Wih, aku baru main betar Udah habis baterainya Kalau kayak gini kan mainnya harus di meja Gak bisa tempat tidur Aduh, beruntung kau cantik sayang Laptopku ini AMD FX 7500P Ada 3 seri AMD FX 7600 AMD A10 Dan AMD FX 7500 Yang merupakan upgrade terbaru Terbaru dikasih Asus X-Menu OJP Kalau kita lihat Beda dari ketiga seri ini Gak ada bedanya Dan aku lupa Ada satu seri yang baru Eh bukan yang baru Seri yang paling lama itu AMD A8 Tapi ini gak terlalu digemari oleh Banyak-banyak masyarakat Kamu mungkin speknya terlalu rendah Dan satu yang lainnya Tapi desainnya mirip semua Gak bisa kamu bedakan Bahkan kalau dari skrit stiker Yang kamu bisa bedakan itu Cuma A8 A10 Sama FX Avergenya sama Jadi cara satu-sama Lihat DXDX lah Gak bisa tahu speknya Oke sekarang Untuk mengetahui spesifikasi AMD Radeon Dari grafiknya itu Grafiknya itu AMD Radeon F9 Dual Grafik Baru prosesornya FX7500P Dengan RAM 8GB DDR3 Dual Channel Kalau mau tahu kayak mana Kegarangannya Kita main Resident Evil 7 Biohazard Hmm Oke Aku udah lama main ini Kita continue ya Jadi kalau misalnya di Resident Evil ini Grafiknya itu cantik kali men Makanya ada nge-lag Terus kalau kau main itu Jangan pernah Kalau gak di-charge Terus sambil di-charge Hey baby Hey baby I just wanted to send A quick hello And I love you Oh Good news I'm gonna be coming home Wow Kita ini bermain sebagai suaminya Eh Oh kita ini disini Si cewek tadi Kita lagi recording tadi Kalau kita tengok Full Kalau misalnya Kalau udah nonton Youtube-nya gaming My nene Udah tahulah jalan ceritanya ini You were right I did lie to you I shouldn't have Tidak bohong sama kamu katanya kan Jadi kenapa aku gak buat ini di channel Force Game Kamu nanti nge-lag Suara dari laptop ini pun Kalau kalian denger kan Lumayan keras kan Kalau misalnya kau numpang wifi di laptop orang Eh wifi Umum Publik Makanya itu Kau itu kayak pamer suara gitu Kenapa karena suaranya Keras sekali gitu Gak tau kenapa memang suaranya keras sekali Beda kali kayak laptop-laptop orang Kenapa Apa yang terjadi Aku gak tau Tengok Aku gak tau baga Tapi dia berjalan Dia berjalan Mungkin itu prank Dia ingin aku datang Di sini Dimana dia Dolby Dolby Louisiana Ini cuma laptop 6 juta Dan kau sudah bisa memainkan game tinggi Jadi Ya cukup rekomendasi juga Laptop ini Tapi kalau di jaman sekarang Laptop itu udah lumayan tinggi Dan Ini Grafiknya Kita lihat Kita lihat Kita lower ya Kita buat ya Biar gak ngelak kali Oke Baik Agak ngeblue ya Kok bisa gak ngeblue mes Tadi gak ngeblue Kok gak pepe sama makan mes Yang 25 Yang paling low Ini Kalo kemarin aku tengah Gimana main ini men Udah Udah Mati kita buat Bapaknya si Zoo Yang bapaknya gila itu Tapi sekarang ngulang lagi Gak tau apa Sedeng Memang ini game Oke penonton Sekian dululah review Untuk laptop Asus X5 Reposit ini Itu lah tadi Apa yang aku suka Apa yang tidak aku suka Dari laptop ini Yang tadi aku suka itu Desain Speknya yang lumayan Kalo editing pun lumayan Yang gak aku suka itu Baterai yang cepat sekali Habis Baru Kalo main game Agak pas-pasan Dia memang kalo main game kurang ya Gak tau aku memang Kurang pandai ngeetingnya Kalo misalnya kuliat User Asus X5 Yang lain Itu Dia kalo misalnya main game Gak tau kenapa Lebih bertenaga Daripada laptopku Mungkin aku kurang pandai Ngeetingnya Di driver VGA Lagipula Driver VGA AMD nya itu Baru kaitan Lisk reinstall Karena aku gak ngerti install Primezone Setelah review ini Di 4 stage juga Kami Aku sama teman Kameramenku ini Say hi Hai bilang Hai Nah dia yang punya Dia punya komputer Sepenya lumayan Intel Core i5 ya Yes Intel Core i5 Dengan VGA nya GTX 740 Iya 730 Oh GTX 730 GT 730 GT 730 Oh Rupanya bukan GTX Bencong sekali ya DDR Jadi kita juga liat Test game nya Oke Kameramen Soalnya dulu Komputer kau Banggai Banggai Ini dia komputernya Sangat berantaran kan Kau makanya Kalo buat komputer itu Bagus-bagus Oke Oke lah Sekian dulu Jangan lupa Like, Share, and Comment Seti video saya Dan subscribe To my channel Di youtube.com Slash force michael Kapan-kapan kita buat nanti Website seperti itu Kalo udah Saat subscribe Banyak banget Makanya subscribe Terus youtube ku Oke Stay the end Keep La la Tunggu channel berikutnya ya Bye bye Tunggu channel berikutnya Sub indo by broth3rmax